Intro Hai guys Di video hari ini aku akan berbagi dengan kamu 5 kelakuan atau 5 perilaku yang aku sangat tidak rekomendasikan kamu Untuk bawa ke Jerman ketika nanti kamu akan berangkat ke Jerman Mungkin judul dari video ini akan terdengar sangat negatif Tapi video ini bukan berarti aku mau kayak tidak membuat kamu motivasi untuk berangkat ke Jerman Video ini aku buat karena aku mau berbagi dengan kamu Dan aku mau memberikan kamu informasi yang sangat penting dari pengalaman aku hidup di Jerman Karena aku tahu di Jerman ini perilaku atau sifat apa sih yang gak akan sama sekali membantu kamu di Jerman Yang pertama adalah jangan ke Jerman kalau kamu adalah orang yang tidak mau bekerja keras dan kamu adalah orang yang manja Ini sebenarnya adalah poin yang aku sangat sering dilihat dari channel-channel orang lain Dari blog-blog orang lain dan ini sebenarnya adalah hal yang sangat benar Dan ini kenapa aku taruh poin ini untuk poin pertama dan poin yang paling penting Hidup di Jerman itu adalah hidup yang, aku mau bilang hidup yang lumayan keras Hidup yang sangat mandiri Karena di Jerman sangat jarang ada orang yang akan mau membantu kamu Tentunya kamu akan ada teman yang mungkin bisa bantu kamu Tapi di kehidupan sehari-hari, di kebanyakan hal yang akan kamu lakukan di Jerman Kamu harus berusaha melakukannya sendiri, kamu harus usaha sendiri, kamu harus cari tahu sendiri, kamu harus melakukannya sendiri Dan sangat jarang akan ada bantuan yang datang ke kamu Aku yakin kamu akan beradaptasi, kamu akan berubah, kamu akan belajar Tapi dari poin ini yang paling penting adalah jangan ke Jerman kalau kamu orang yang gak mau berusaha Kalau kamu berpikir semua orang akan memberikan apapun yang kamu mau di Jerman Contoh lain yang aku mau bagikan ke kamu juga waktu itu ketika aku kuliah Waktu itu aku baru pertama kali sampai kuliah dan aku kayak ketemu beberapa orang dari negara lain Ada satu orang, aku gak mau bilang dari negara mana Tapi dia tuh bener-bener kayak dia datang Terus kalau kamu tahu, kalau kamu baru sampai ke Jerman, kamu harus mendaftarkan diri kamu Dan dia cuma bilang aja kayak ke salah satu orang di universitasnya Oh aku mau mendaftarkan diri, ini urusin dong Dan dia bener-bener kayak dia expect semua orang akan melakukan apapun yang dia mau Dan ini sama sekali tidak benar Jadi seperti aku bilang tadi dan aku tidak mau mengulang lagi Di Jerman kamu harus melakukan semuanya sendiri Kalau kamu gak tahu gimana cara melakukannya Mereka juga akan expect kamu untuk mencari informasi itu sendiri Untuk nanya-nanya sendiri Dan kamu kayak jangan expect semua orang akan selalu membantu kamu Yang kedua adalah jangan ke Jerman kalau kamu orang yang gak sabaran Sebenarnya Jerman adalah negara yang sangat terkenal dengan kehidupan yang sangat efektif dan sangat efisien Tapi aku gak tahu kenapa Di 5% situasi, ini di Jerman sangatlah kebalikannya dari kehidupan yang efektif dan efisien Jadi aku ngomongin tentang mencari apartemen Aku ngomongin tentang administrasi-administrasi di kantor-kantor di Jerman Kemudian untuk ngurusin internet Untuk ngurusin kayak HP kamu Untuk ngurusin banyak hal lain Ini ada beberapa hal yang aku gak tahu kenapa Tapi di Jerman ini ngurusnya harus lama banget Jadi kamu benar-benar harus menjadi orang yang sabar Aku sebenarnya adalah orang yang lumayan sabar Aku gak gampang marah Dan aku gak gampang kayak komplain-komplain ke orang lain Tapi di beberapa situasi di Jerman Ini ngurusin hal ini tuh benar-benar bikin stress benar-benar lama banget Jadi kalau misalnya kamu orang yang gak sabaran Aku tidak rekomendasikan kamu untuk ke Jerman Tentunya kamu bisa berubah Tapi aku kayak sedikit mau memberitahu kamu sedikit informasi Bahwa di Jerman tidak semua hal akan selalu berjalan sangat cepat Contoh yang aku bilang tadi itu apartemen Kalau kamu pindah ke Jerman Apalagi kalau kamu pindah ke kota yang sangat besar seperti Berlin Ini kamu bisa membutuhkan waktu 4 bulan, 5 bulan untuk mendapatkan apartemen Kemudian untuk dokter atau asuransi kesehatan Aku waktu itu sakit dan aku mau ke dokter Dan aku pikir kalau kita nelfon untuk minta janji untuk ketemu dokter Mereka akan bilang oke datang besok Atau 2 hari lagi atau 3 hari lagi Enggak, mereka cuma ngasih aku janji untuk sebulan lagi Dan kamu harus bayangin untuk orang-orang Kalau mereka sakit Masa mereka harus nunggu selama sebulan Untuk ketemu dokter Ntar udah keburu makin parah lagi sakitnya Dan ini adalah hal yang Aku juga sebenarnya suka selalu kesel Tetapi lama-lama aku udah kebiasaan Yang ketiga Jangan ke Jerman kalau kamu sangat sensitif Ini sebenarnya lebih kayak dari perasaan kamu sendiri Jadi orang di Jerman itu mereka memang orangnya jauh lebih kaku Jauh lebih dingin Dan mereka sangat kayak jarang Kamu bisa langsung ketemu sama orang Jerman Yang sangat terbuka Yang sangat langsung mau jadi teman kamu Jadi janganlah menjadi orang yang sensitif Di Jerman itu sangat normal Kalau kamu lagi jalan misalnya Terus kamu kayak papasan sama orang Terus kamu bilang selamat pagi Atau kalau kamu bilang halo Mereka cuma ngeliatin kamu aja Ini sangatlah sering normal di Jerman Memang Jerman adalah Mereka orangnya kebanyakan Mereka sangat fokus Mereka kayak gak terlalu sering membuat Pembincangan Mereka gak terlalu sering ramah Jadi makanya aku mau bilang Kalau kamu orang yang sensitif Kalau misalnya ada orang yang ngejutekin kamu Atau ada orang yang ngediemin kamu Kamu langsung kayak sangat terefek dengan ini Kamu jadi sedih Kamu jadi mikir Aduh aku salah apa ya Kenapa sih orang-orang gak mau baik ke aku Ini adalah kayak sifat yang kamu harus buang Ketika kamu sampai ke Jerman Karena di Jerman hampir semua orang seperti ini Walaupun gak semua Tapi kamu harus Jangan terlalu sensitif Jangan terlalu peduliin Kalau mereka kayak gitu Karena mereka melakukan hal itu ke semua orang Dan kamu juga harus kayak Ya kuat aja Aku sebenarnya bukanlah orang yang terlalu sensitif Tapi waktu aku baru pertama kali ke Jerman Jujur aku lumayan kaget Betapa dingin dan betapa kayak orang Gak selalu menyapa orang lain di Jerman pagi-pagi Tapi sekarang aku udah terbiasa Dan ya aku juga kadang malah Aku jarang juga bilang halo ke orang lain Karena mereka gak pernah balas Jadi pikirkanlah ini Kalau kamu mau ke Jerman Jangan terlalu diambil hati Apa orang yang lakukan Cuek aja Jangan terlalu sensitif Dan aku yakin kamu akan terbiasa disini Yang keempat adalah Jangan ke Jerman Kalau pikiran kamu tidak terbuka Dan ini menurutku adalah poin yang sangat penting Dan biasanya Gak banyak orang yang Kayak Mempentingkan betapa pentingnya poin ini Kalau misalnya kamu mau ke Jerman Untuk belajar, sekolah, kerja Apapun yang akan kamu lakukan di Jerman Tentunya kamu akan tinggal di Jerman Dalam jangka waktu yang lama Even kalau kamu cuma mau Belajar bahasa Jerman disini Kamu bisa tinggal disini Sekitar 3 bulan Atau lebih lama Jadi Jerman adalah kayak negara Yang kamu bisa bilang Ada rumah kamu Untuk sementara waktu Dan aku sangat tidak Rekomendasikan kamu Untuk berangkat ke Jerman Kalau kamu adalah orang Yang gak membuka pikiran kamu Apa yang aku maksud adalah Kalau kamu kesini Atau kalau kamu ke Jerman Dan kamu pikir Kamu gak akan mengubah sikap kamu Kamu akan melakukan semua Yang kamu lakukan di Indonesia Kamu gak akan mengikuti Peraturan di Jerman Kamu gak mau tahu apa Semua yang kamu lakukan di Indonesia Akan kamu lakukan di Jerman Ini sama sekali Bukanlah sikap Yang akan sangat membantu kamu Di Jerman Jerman dan Indonesia Adalah dua negara yang sangat berbeda Budaya mereka sangat berbeda Kultur mereka sangat berbeda Dan juga Peraturan-peraturan yang ada di Jerman Sangatlah berbeda dengan di Indonesia Jadi kalau kamu mau berangkat ke Jerman Kalau kamu mau tinggal di Jerman Kamu harus mau Membuka pikiran kamu Dan kamu harus mau mengubah Sikap kamu Untuk menjadi Bagaimana orang-orang di Jerman tinggal Tentunya gak semua hal Harus kamu lakukan Kalau kamu tahu di Jerman Semua orang atau banyak sekali orang Mereka minum alkohol Kalau kamu gak minum alkohol Ini bukan berarti Kamu harus melakukannya Tapi apa yang aku lebih maksud Di poin ini adalah Kayak budaya-budaya Seperti kamu tahu Di Jerman Hari Minggu Adalah hari yang sunyi Dimana orang tidak boleh Membuat suara sangat besar Kamu harus mengikuti peraturan ini Tidak karena Kamu dulu di Indonesia Kamu selalu misalnya Masang musik Jam 7 pagi Setiap hari Minggu Ini bukan berarti Kamu bisa melakukannya di Jerman Jadi kamu harus bisa Membuka pikiran kamu Kamu harus mau beradaptasi Yang kelima dan yang terakhir Adalah jangan ke Jerman Kalau kamu benci Jerman Mungkin ini adalah Poin yang sangat aneh Atau mungkin ini adalah Poin yang kamu kaget Kalau misalnya ada orang Yang gak suka Jerman Kenapa kemudian Mereka akan mau ke Jerman Tapi kamu jangan kaget Aku tahu ada beberapa orang Yang mereka sama sekali Gak suka Jerman Tapi mereka harus ke Jerman Karena mungkin kakak mereka disini Dan mereka disuruh ngikutin Atau mungkin orang tua mereka Dulu belajar disini Dan kemudian orang tuanya Mau mereka mengikuti Jejak orang tua mereka Dan banyak sekali alasan lain Tapi aku sangat Tidak merekomendasikan Kalau kamu gak suka Dengan negara Jerman Untuk kesini Karena ujung-ujungnya Ini juga akan Kayak menyakiti hati kamu Atau ini tidak akan Membuat kamu senang Aku tahu ada satu orang Yang dia kesini Karena orang tua dia Waktu itu Orang tua dia kuliah di Jerman Dan orang tua dia bilang Ah Jerman adalah negara yang bagus Jadi kamu juga harus Belajar di Jerman Dan dia adalah orang Yang sangat benci Jerman Dia benci Dia bilang budayanya Gak bagus Dia bilang negaranya Membosankan Dia bilang orangnya Gak ada yang baik Kemudian dia bilang juga Dia sangat tidak suka Apa yang Jerman lakukan Pada perang dunia kedua Dan akhirnya Dia tetap harus ke Jerman Karena dia disuruh Sama orang tuanya Dan kamu harus bisa Membayangkan Setiap harinya Dia selalu komplain Dia selalu membanding-bandingkan Kenapa Jerman adalah Negara yang tidak bagus Kenapa orangnya kayak gini Kenapa kayak gini Kenapa kayak gini Dan kamu juga harus membayangkan Semua orang yang ada Di sekeliling dia Orang-orang yang mau ke Jerman Orang-orang yang pindah ke Jerman Karena mereka suka Jerman Mereka jadi kesel sama dia Karena dia komplain terus Mereka selalu berpikir Kalau kamu gak suka Kalau kamu benci banget sama Jerman Ngapain kamu kesini Dan ujung-ujungnya Orang-orang jadi gak mau Temenan sama dia Atau mereka jadi males Ngomong sama dia Jadi kalau kamu adalah Orang yang gak suka sama Jerman Kalau kamu benci Mungkin untuk alasan apapun Dan aku gak akan Menyalahkan kamu Kalau kamu gak suka Janganlah kesini Karena yang ujung-ujungnya Ini juga tidak akan membantu Kamu untuk menjadi senang Oke guys Jadi itu video aku hari ini Dimana aku berbagi dengan kamu 5 sikap yang aku sangat Tidak rekomendasikan kamu Untuk bawa ke Jerman Atau 5 sikap yang harus Kamu hilangkan Kalau misalnya Kamu mau berangkat ke Jerman Aku harap video ini menarik Membantu Dan juga Sekali lagi Aku tidak bermaksud Untuk menjadi orang yang sangat negatif Di video ini As always Jangan lupa like Dan subscribe Dan aku akan ketemu kalian Di video aku selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax